Bangsa kita kembali berduka setelah Sumbawa, sekarang Palu, Donggala, dan daerah sekitarnya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang percaya? Dr. Vinny Spursi, pendiri GKN, pernah mengatakan bahwa belas kasihan adalah DNA kita, gereja, dan orang percaya. Oleh karena itu, sebagai gereja, kami mengajak kita semua untuk berpartisipasi terlibat untuk memberikan persembahan yang akan kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di Palut, Donggala, dan sekitarnya. 7 Oktober 2018 adalah hari di mana kita bisa mengumpulkan persembahan yang nanti akan kita kirimkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Mari terlibat, mari bergandengan tangan dan bekerjasama. Tuhan Yesus memberkati.